Jadi kita mulai ya pagi ini melanjutkan kuliah kemarin Masih di metode penelitian ilmu administrasi publik Saya kira kemarin kita sampai pada studi evaluasi kebijakan Saya ulang sedikit ya, jadi kemarin kita sudah sampai membahas untuk melakukan studi kebijakan dari tiga aspek atau fokus Jadi yang pertama adalah bagaimana melakukan studi formulasi kebijakan, kemudian implementasi kebijakan, dan studi evaluasi Yang terakhir mengenai studi evaluasi itu adalah manakala kita melakukan suatu penelitian Program atau implementasi suatu kebijakan itu sudah selesai Oleh karena itu kita tahu sejauh mana efektivitasnya Maka dari itu pertanyaan yang kita ajukan untuk melakukan studi evaluasi itu Apakah suatu kebijakan itu setelah selesai itu memberi hasil tertentu seperti yang diharapkan Nah oleh karena itu dalam studi evaluasi kita juga harus menjabarkan terlebih dahulu hasil dari implementasi Jadi outputnya, kita lihat outputnya seperti apa dan dampaknya seperti apa Kemudian kita kembali mengkaji dulu apa sih yang menjadi tujuan Nah kalau dia sesuai dengan tujuan artinya dia sudah berhasil Tetapi tentu keberhasilannya itu bisa kita evaluasi lagi apakah dampaknya itu sebagaimana diharapkan Kita ambil contoh misalnya dampak dari penanganan pandemi covid Hasilnya misalnya adalah semua kebijakan terkait covid itu dapat diimplementasikan dengan baik Itu outputnya Tapi dampaknya seperti apa Dampaknya tentu kita lihat dari tujuan bahwa pandemi ini berakhir dalam arti tingkat yang positif itu berkurang Tingkat kematian berkurang Dan kita bisa new normal lagi Misalnya seperti itu Jadi yang kita jawab adalah apakah pencapaian hasil sesuai dengan tujuan atau tidak Nah itu yang ketiga ya kemarin Saya lanjutkan hari ini kita ingin melihat Saya kira kita perlu melihat lebih dalam lagi Mengenai Implikasi atau bagaimana kita melakukan studi kebijakan Nah kita kembali ke lanjutan ke tingkat makro Kalau kita masih mau melakukan riset yang lebih spesifik di tingkat mikro Nah ini yang kita lihat adalah orientasi ke dalam Jadi kita tahu bahwa suatu kebijakan itu dapat terimplementasi dengan baik Manakala ditunjang oleh semua unsur Tentu saja Bapak Ibu sudah mengikuti mata kuliah Formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, etika birokrasi Nah semua itu sebetulnya adalah bahan untuk kita melakukan riset dengan baik Kemarin saya ulangi bahwa untuk melakukan studi kebijakan itu Kita harus mampu memahami berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan kebijakan tersebut Misalnya kebijakan mengenai aspek lingkungan Tentu saja kita memiliki pengetahuan tentang lingkungan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya Nah untuk tingkat mikro Bapak Ibu misalnya sudah mempelajari beberapa teori mengenai implementasi kebijakan Katakanlah saya suka salah satunya dengan teorinya Edward Church Di mana dia mengatakan bahwa salah satu unsur yang penting yang menentukan efektivitas suatu kebijakan itu adalah komunikasi, sumber daya, kepemimpinan, struktur organisasi Nah itu bisa kita, ataupun ozone atau yang lainnya Jadi kita bisa melihat aspek-aspek itu dalam kita menerapkan studi kebijakan ini Misalnya di tingkat mikro Kita tahu bahwa suatu kebijakan itu dapat berlangsung dengan baik apabila diimplementasikan oleh implementor dan organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikannya Nah implikasinya struktur organisasi itu menjadi salah satu unsur yang sangat menentukan apakah implementasi itu suatu kebijakan itu berhasil atau tidak Nah berkaitan dengan unsur organisasi kita bisa melihat bahwa misalnya kita mengambil satu fenomena mengenai kebijakan yang tidak optimal dalam implementasinya Yang tidak efektif dalam implementasinya Kita bisa memikirkan atau menduga bahwa ketidak efektifan implementasi ini dikarenakan berbagai hal atau berbagai faktor Salah satunya struktur organisasi Mungkin Bapak Ibu karena banyak praktisi bisa memberi contoh bagaimana struktur organisasi itu bisa mempengaruhi jalannya atau proses implementasi suatu kebijakan Silahkan kalau ada yang ingin memberikan pengalaman ya Sharing pengalaman ya Jadi bahwa ini ada suatu kebijakan yang sedang diimplementasikan ya Tetapi struktur organisasi di dalam lembaga yang mengimplementasikan itu tidak mensupport dengan baik Atau ada problem terhadap struktur organisasi ya Struktur organisasi itu berkaitan dengan pengelompokan manusia yang terstruktur ya Jadi bagaimana apakah strukturnya itu begitu rumit ya Begitu panjang sehingga sampai kepada implementornya itu ya sudah bias atau seperti apa gitu ya Jadi bagaimana struktur organisasi itu dikembangkan secara efektif agar organisasi tersebut sehat Jadi suatu organisasi itu ada yang terlalu rumit ya Jadi begitu banyak bagian-bagian tetapi Tidak terkoordinasi dengan baik ya Sehingga dalam melaksanakan kerjaan organisasi itu justru dia menghambat ya Ada yang seperti itu Sehingga kita bisa mempertanyakan Seberapa ramping organisasi pada institusi publik ya Kita tahu bahwa di berbagai institusi ya Termasuk kementerian-kementerian itu ya Itu kadang terlalu banyak bagian-bagian yang tidak terkoordinasi dengan baik ya Kita bisa teliti itu ya Mengapa organisasi ini menjadi begitu rumit ya Tidak ramping ya Sehingga tidak efisien juga dalam melakukan pekerjaan gitu ya Saya pernah mendengar bahwa Satu badan organisasi katakanlah Ya itu organisasi BUMN atau apa Di sana itu dikarenakan ada kepentingan-kepentingan politik misalnya Jadi ada tim sukses, ada orang-orang yang dijanjikan untuk diakomodir BUMN itu mulai dari komisaris Jadi ada yang bisa istilahnya di rekrut dari luar Atau di intervensi Nah itu biasa organisasinya menjadi gemuk Karena begitu banyak kepentingan untuk merekrut manusia Untuk balas jasa Untuk banyak hal-hal Tetapi bukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan Agar dia menjadi efektif Mungkin bisa dibayangkan ya Apa yang terjadi di sekitar Bapak Ibu Jadi justru Hal-hal yang berkaitan dengan struktur organisasi ini Yang menjadi penghambat dalam implementasi Jadi seberapa kompleks, seberapa ramping Itu sangat menentukan implementasi Jadi ada yang implementasinya tidak maju-maju Kenapa? Karena urusan internal saja Startnya saja itu bermasalah Tidak ada pembagian Tugas dan peran itu dengan baik Karena begitu gemuk di dalamnya Begitu banyak orang yang punya kepentingan Tetapi bukan punya kepentingan untuk Mengejar implementasi dengan baik Nah itu dari sisi struktur Jadi bisa kita melihat Ketidak optimal Atau tidak efektifan Suatu kebijakan itu berlangsung Itu dikarenakan justru Situasi organisasinya Strukturnya bermasalah Apakah terlalu ramping Sehingga kekurangan SDM Apakah terlalu kompleks Sehingga justru itu menghambat Kita bisa juga melihat Bagaimana besarnya struktur Organisasi tersebut Berhubungan dengan efektivitas program Jadi kadang Ini saya sering melihat Di berbagai institusi Jika ada program Jika ada pekerjaan Yang berkaitan dengan Adanya honor-honor itu Nah biasanya itu dibentuklah Implementor Atau kepanitiaan Itu yang begitu besar Jadi tujuannya Sebetulnya bukan ingin Melaksanakan kegiatan itu Agar se-efektif mungkin Tapi bagaimana merekrut Sumber daya manusianya itu Supaya kebagiannya Jadi kita sering dengan pusat-pusat Saya tidak dimasukkan Dalam panitia saya ini Tetapi yang di Apa yang di Permasalahkan bukan Saya tidak dimasukkan Untuk berpartisipasi Mengimplementasikan program ini Dengan baik Gitu enggak Bu Suryani Atau Bu Margareta Sering melihat fenomena begitu Agar itu Iya Biasanya kan Kalau tidak Dalam satu kepanitiaan Iya Bukan ada Durang-durang Durang-durang Sesuai dengan Pembiayaan Kalau ada Pembiayaan Sesuai dengan Pembiayaan Dalam Pukis Dalam Pukis Ada di Jangan Tiga 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 Yang lebih dari Kebiasanya Oga-ogahan Oga-ogahan Masana Atau Untuk diimplementasikan Kebiasaan Walau itu sebenarnya Adalah Bajian Dari Pesan Setiap Pesan Jadi Saya lihat Suatu hal Yang ada Di Indonesia Untuk kerja Kalau ada Tiga 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 Kalau tidak Tiga Tiga Kalau tidak Tiga Tiga Kalau Tiga Mereka Mereka Oga-ogahan Tidak 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 Budaya Ini Ada Tidak 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 Ya 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 Itu Kira-kira Seperti itu Pak Rejal Mungkin Punya Pengalaman Bagaimana Seperti Saya punya Pengalaman Bagaimana Ada Ada Dua Persoalan Tapi Satu Saya Sampai I Gini Mungkin Kita Mengenal masalah namanya posyandi mungkin teman-teman boleh sektor posyandi itu dengan nama putus pelayanan terpadu yang intinya kesehatan ternyata itu bukan punya kesehatan itu punya pembes itu meminta desa terus isinya orang-orang kesehatan yang seksinya seksi kesehatan keluarga yang menilai yang menilai seksi saya kesehatan terus yang menilai pembeli pot aporat itu orang-orang PKK jadi saya jadi satu kecil aja banyak yang intinya saya bingung kadang-kadang ada laporan pemerintah pusat tentang tingkatan selatan nama lah gimana saya mau ini karena terlalu banyak orang-orang lain yang memang secara operasional mereka juga kurang berkoordinasi karena kita pulang ke PMD balik lagi ke PKK PKK itu yang organisasi perempuan itu ya jadi jadi di dalam itu penilaian kita ada lomba namanya lomba BKK BKB dengan ibu rumah tangga tetangga tetangga atau Rw atau pemerintah sangat sulit karena ini birokrasi yang disusut saya bingung juga kena kuasa ke PMD tapi isinya orang kelihatan yang nilai-penilai yang kelihatan terus nanti buat laporannya jadi memang saya mengalami seperti itu jadi orientasinya orientasi pembagian proyek ya bukan pembagian pekerjaan juga proyek memang gak ada isinya kadernya itu ya kader-kader masangga yang dibiayai dari dana desa tapi tujuannya untuk apa sebetulnya sekarang kalau kita balik kalau kita mau mereset itu menarik sekali ya bahwa posyandu itu itu kan organisasi yang mengimplementasikannya itu kan pabaliut ya kompleks sekali jadi pembagian perannya itu kan tadi tidak jelas untuk apa kenapa yang mengurus bukan ini sebetulnya kalau kita kalau misalnya ini kita akan jadikan untuk menjadi masalah riset administrasi yang menjadi tujuan untuk posyandu ini sebetulnya apa sih tujuannya ya sebenarnya itu kan untuk pelayanan kesehatan dasar untuk pabaliut terhadap inusiasi dapat kontrol ternyek gizi ibu-ibunya dapat inusiasi dan dapat kontrol ternyek kesehatan ya seperti itu utilitasnya sebulan sekali tapi persalahan sekarang kan di kalpar aja pesyandu yang penama yang paling tinggi kan mandiri oh iya yang sudah mandiri itu artinya bisa biaya sendiri dapat sumber dari SSL oh iya persalahannya bagaimana kita mau sehat saya setelah kita laporan ke pusat sejauh berapa-banyak beberapa pesyandu ini dan kabaran yang sudah mandiri bagaimana saya mau mandirikan sementara yang punya PMB yang isi orang kesehatan yang nilai orang PKK yang mereka saya kenapa sih tidak satu dikesehatan bantu SKBD yang tidak kesehatan atau yang kerja itu tidak kesehatan tapi bidannya berawannya ya kenapa harus melibatkan yang lain ya ya tapi saya juga mengingatkan peran tidak tapi kadang-kadang saya mahal karena itu tadi ya kita mau makan kalau kita ke PMBD ya PMBD juga merasa ya penyedia tapi kerja operasional ya itu orang-orang kesehatan kesehatan ya jadi itu memang kita ini rumitnya di birokrasi awal mengasa memiliki tapi maka-makanya tidak bisa juga jadi seperti itu jadi memang saya setelah melakukan penilai di KKKBD seluruh kali tambah di luruh desa ya nah itu dia ya itu dia contoh konkret ya yang Pak Rizal saya juga kok baru dengar gitu tadinya saya kira itu ya hanya urusannya ee apa depkes gitu ya nah ternyata begitu banyak organisasi-organisasi yang terlibat di dalam mengimplementasikan pelayanan melalui apa tuh ee posyandu posyandu ya nah itu artinya kita memang bisa menanyakan bagaimana besarnya struktur organisasi tersebut ya berhubungan dengan efektivitas program ya tadi yang disampaikan oleh Pak Rizal itu sudah sudah memperlihatkan bahwa program itu tidak efektif karena terlalu banyak yang cawe-cawe ya yang gak jelas dan atau padahal cukup satu organisasi misalnya depkes saja ya memberik down langsung ke apa ke masyarakat itu sebenarnya sudah beres ya nah itu dia implikasinya kalau kita ingin melihat efektivitas suatu kebijakan itu dikaitkan dengan struktur organisasi ya apakah kita bisa menanyakan struktur itu menyumbang keberhasilan program ya struktur yang kompleks tadi misalnya apakah itu menyumbang keberhasilan program atau justru menghambat nah ini memerlukan riset gitu ya memerlukan riset misalnya ada yang mau meneliti itu jadi dideskripsikan lah ya bagaimana struktur organisasi itu bekerja sehingga program posyandu itu tidak optimal ya itu contoh konkret ya kita sudah dapat dari penjelasan aspek ini yang kedua mengenai kultur organisasi ya nah ini yang cukup kompleks kalau menurut saya ya kultur atau budaya organisasional ini merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai atau value organisasional yang dipahami dijiwai dan dipraktekan oleh organisasional sehingga pola tersebut memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar peraturan berperilaku dalam organisasional ya nah ini kultur atau budaya organisasi itu kita yakin bahwa sangat menentukan ya keberhasilan atau implementasi suatu kebijakan ya budaya disiplin misalnya budaya yang bertanggung jawab budaya yang acuh tak acuh ya nah tentu ini saling berkaitan bagaimana suatu budaya itu berkembang di dalam satu organisasi itu misalnya ditentukan oleh apa apakah pemimpinnya apakah SDM-nya ada yang mau memberikan eh gambaran ya Pak Wibin Wibin Esa ya misalnya eh bagaimana bisa menggambarkan suatu problem implementasi kebijakan itu yang berkaitan dengan kultur atau budaya organisasi ya yang mana kultur itu ya merupakan suatu pedoman ya yang berupa nilai yang dipahami dijiwai dan dipraktekan artinya yang dijadikan guidance ya untuk semua berperilaku memberikan pelayanan karena administrasi lembaga publik itu tugas utamanya tidak lain adalah memberikan pelayanan bagaimana memberikan pelayanan yang baik ya yang efektif ya yang dibutuhkan oleh masyarakat tapi itu sangat tergantung oleh budaya organisasi yang mengimplementasikan kebijakan bisa memberikan gambaran seperti apa yang efektif seperti apa yang tidak efektif seperti apa saya kira fenomena sekitar kita itu banyak sekali yang seharusnya yang seharusnya bahwa budaya organisasi itu ya jadi budaya organisasi saya misalnya dalam memberikan dalam menjalankan fungsi sebagai dosen pengampu mata kuliah itu dari awal saya sudah membuat semacam kontrak ya bahwa untuk masuk di kelas saya yang diperhatikan adalah misalnya saya lebih menyoroti attitude ya daripada kalau saya memberi penilaian itu saya tidak hanya menilai jawaban misalnya mahasiswa tetapi saya lihat juga attitude nya bagaimana dia ini itu budaya yang saya kembangkan nah kalau di organisasi yang berkaitan dengan implementasi ada yang bisa menjelaskan ada yang dari Dukcapil enggak di sini yang mengurusi KTP ada yang bertugas di apa kecamatan atau apa itu nah kita bisa lihat ya sampai hari ini saya itu sering sekali mendengar keruhan di masyarakat ya mengurus KTP itu tidak gampang walaupun ceritanya oh ngurus KTP itu tinggal datang saja begini saja ini saja nah tapi gitu ya saya punya pengalaman misalnya mengurus KTP mengurus SIM di beberapa tempat yang berbeda ya kebetulan kan saya tinggalnya di Bandung dan di Pontianak juga misalnya kita pelayanan rumah sakit ya seperti itu nah ada yang mengatakan gitu kalau saya apa membaca usulan penelitian atau skripsi atau tesis yang sering saya bimbing yang mana mereka mengambil masalah itu pelayanan BPJS misalnya ya nah itu berapa sebagian besar gitu ya sebagian besar mengatakan bahwa pelayanannya itu jelek sekali ya macam-macam gitu tetapi kadang saya melihat juga gitu ya saya juga pernah mengalami pelayanan kesehatan yang tidak bagus di rumah sakit swasta gitu nah itu ada yang saya posting pernah di media sosial tetapi ada yang bilang oh enggak kok bu saya menderita penyakit ini BPJS itu bagus sekali begini-begini ya artinya ada kita bisa melihat bahwa ada implementasi suatu kebijakan dimana implementasi itu menghasilkan output yang berbeda padahal kalau SOP nya sama standarnya sama seharusnya pelayanan EKTP dimanapun di kota di desa di daerah di Jawa itu harusnya sama-sama ya sama-sama lancar sama-sama bagus tetapi ada yang bilang oh kalau di Jawa udah bagus kok oh kalau di tempat saya bagus oh enggak kok pelayan BPJS itu di apa di rumah sakit Jakarta itu lumayan bagus nah kira-kira apa yang menyebabkan bahwa kebijakan yang sama di implementasikan dengan SOP yang sama itu memberikan output yang berbeda ya nah ternyata itu bisa berkaitan dengan itu budaya organisasi yang mengembangkannya ya nah misalnya EKTP di adalah salah satu tempat saya mengurus nah itu memang begitu kita datang ya pelayanannya sudah tidak ramah ya kemudian ya apa kemudian seperti tidak ada standar ya saya tanya berapa lama lagi saya harus datang untuk mengecek ya ya nanti coba dilihat aja bu ya dilihat saja kan enggak ada ya pelayanan itu kan yang efektif itu harus punya target harus punya standar oh ini lima hari ini sepuluh hari ya tetapi di tempat lainnya ibu bisa cek begini 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 nah nanti akan ini prosedurnya bagus sekali gitu nah di apa di organisasi apa implementasi yang satu ini itu tiba-tiba saya dengar ada supir saya ya bilang bu itu KTP nya EKTP yang kemarin diurus kalau mau cepat dan diantar itu 200 ribu ya tapi kalau mau nunggu yang standar enggak tahu kapan ya itu memang gratis ya nah artinya apa ini ya bahwa budaya organisasi itu sangat berperan ya budaya organisasi itu kira-kira siapa yang mengembangkan kenapa ada organisasi yang punya budaya tidak mensupport pelayanan yang optimal tetapi ada organisasi yang sangat mensupport memberikan ini sehingga orang bilang oh kalau di tempat saya bagus sekali luar biasa ya oh itu karena ininya ya oh itu kan waktu kepemimpinan si ini ini kan waktu kepemimpinan ini kira-kira apa lagi yang bisa kita explore misalnya kita ingin melihat suatu implementasi kebijakan dikaitkan dengan budaya organisasi atau kultur organisasi ada yang bisa menjelaskan dari berbagai pengalaman ya di lapangan silahkan ijeni juga ya silahkan ya published enggak karena saya bukan dari pemerintahan saya dari pemerintahan pemerintah ya itu ada satu pendekatan yang sekarang kami juga lakukan ternyata peto yang terjadi adalah penerima layanan dalam hal ini mungkin masyarakat dan juga pemerintah dalam hal ini organisasi atau pemerintahan seringkali tidak dipertemukan Masukan-masukan seperti itu Sama seperti tadi Ibu sampaikan terkait dengan pelayaran BPJS Masyarakat itu takut untuk mengeluhi seperti itu Karena mungkin mereka juga tidak paham terkait dengan aturan-aturan yang Sama seperti yang tadi Pak Rizal sampaikan terkait dengan Mosyadu Nah kami pernah melakukan pendekatan suara dan aksi barang negara Jadi prosesnya itu di dua tempat seperti itu Kita memahami masyarakat untuk memahami kebijakannya Mereka harus tahu bahwa ternyata Mosyadu itu Ada kebijakan-kebijakan yang harus ditandai Seperti itu harus dilakukan setiap bulan Ada Mosyadunya minimal lima Seperti itu ada tenaga kesehatan yang ada dalam setiap Mosyadu Dan mereka juga harus mendapatkan pelayaran Seperti yang tadi Pak Rizal sampaikan Tentang ikonisasi, makadis, segala macam Nah ada desa-desa yang selama ini hampir satu tahun Mereka gak pernah ada Mosyadu Kalau Pak Rizal sampaikan dulu di awal awasnya datang ke sini Seperti itu Dan mereka terima dengan itu Karena mereka gak tahu Ternyata mereka memiliki hak untuk mendapatkan layanan itu Nah tetapi memang Saat kami melakukan tahapan itu Akhirnya mereka kami ajarkan tentang bahwa Sebenarnya Mosyadu, puskesmas itu punya standar pelayanan minimal Yang harus emah Karena aturannya adalah aturan dari Kementerian Kesehatan Jadi bahkan di Mosyadu kan di Papua itu standarnya Standarnya Jawa Tala sendiri itu Dan memang ternyata kita menemukan hal-hal yang sama Kalau untuk di Jawa itu ya udahlah ya Karena semuanya sudah berjalan dengan baik Kayak gitu Sampai sekarang kembali ke daerah Pasti aturannya menjadi berbeda Sehingga kami melakukan di sisi masyarakat Mereka memberikan penilaian dulu Jadi mereka memberikan Evaluasi ya Evaluasi ya Tetapi di sisi pemberi layanan Dalam hal ini kandar Mosyadu Dan juga bidan desa Mereka juga mengevaluasi Mereka menggunakan STM-nya Sehingga mereka juga dimintai Apa sih kendala mereka seperti itu Jadi prosesnya bukan Apa ya mencari-cari kesalahan Tetapi memang mencari-cari kesalahan Nah ternyata di level pemberi layanan Mereka gak tahu Ternyata seharusnya misalnya kayak Mosyadu Dan bahkan dari selain yang Bidah yang ada di desa Dari kuspes masyarakat Seharusnya mencari-cari mereka Di desa seperti itu Nah kita lalu kita membuat Sebuah perkembuan tatap muka Di mana kita juga menghidap Jaman, kakala desa Dan juga kakala musik esmas Itu saling mempunyai klarifikasi Nah mereka menemukan Perubahan-perubahan dari masyarakat Tapi memang kita bangun volume-nya Dan juga masyarakat Diberi kesempatan juga Untuk mendengar kemasalahan-kemasalahannya Nah seringkali ini bu Memang akhirnya kebijakan itu Kalau di level implementasi Harus ditarik kepada pengambil kebijakan Kalau dari misalnya sisi dinas kesehatan Dari muskes mas Aturan permenkes itu Supaya anggaran APBD harusnya minima Kalau saya gak salah itu 10% dari total APBD itu harus Seperti sektor kesehatan Di luar dengan gaji pegawai Kabupaten dari Kalbar Waktu kami lakukan analisa Beda APBD Tidak ada satu Kabupaten pun Ada pun kota-kota biara Itu mereka sudah 10% Untuk kesehatan Tetapi 10% sudah termasuk gaji pegawai Sehingga wajar Kalau mungkin kayak puskes mas Untuk desa Mereka juga dalam melakukan Implementasi kebijakan Yang terpendara di Soal pendanaan Seperti itu Sehingga memang Akhirnya harus menemukan Titik tembus itu Tidak saling menyang Juga tidak meng-excus Mereka tidak memberikan Yang terbaik Seperti itu Sehingga Hal-hal yang bisa dilakukan Di level biskes mas Di level biskes Mereka bisa melakukan Seperti kayak tadi Ada maksudkan Sederhana sekali Masyarakat itu Biasanya Katanya puskes mas itu Bukanya jam 8 Tetapi mereka datang Mereka sudah datang Jam 8 Jam 9 Baru pegawainya Ada berdatangan Seperti itu Jadi Yang bisa dimulai diubah Yang itu Jadi setelah kami melakukan Proses itu Akhirnya Puskes masnya Mengubah Aturan terkait dengan Buka Puskes mas Seperti itu Sehingga mereka mulai Dari sekarang Mereka sudah mulai Agak memperbaiki Seperti itu kan Jadi Kalau memang yang diubuhkan Adalah masuknya jam 8 Pegawai juga sudah mulai Jam 8 Jadi maksudnya Mengubah Budaya Tidak Budaya organisasi Tidak budaya Karena kan Budaya organisasi Sangat terpengaruh oleh Orang-orangnya Nilai-nilai personal Dari orang-orang tersebut Juga Seperti itu Banyak misalnya Organisasi Yang sebenarnya nilai budaya Organisasinya Sangat baik Tetapi Berbalik Orang-orang lagi Atau Sebaliknya Ada orang-orang Sebenarnya yang Sangat baik Akan diperintahan Tetapi Memang Akhirnya Budaya Organisasi Itu yang Membuat Terkendala Masalah Terkait dengan Kebijakan Sangat luas Ya Bu Ya Semoga bisa Menemukan Hal-hal Sederhana Untuk Memang Mengubah Budaya Organisasi Makasih Bu Margaretha Menarik Sekali Saya jadi Tertarik Ini Untuk Membahas Sharing Pengalaman Dari Bu Margaretha Karena Itu Betul-betul Bisa Mengambarkan Bahwa Persoalan Implementasi Kebijakan Publik Itu Sangat Kompleks Faktor-faktor Yang menentukannya Itu Sangat Banyak Saya ingin Tanya Bu Margaretha Tadi Ada Satu Yang Menarik Itu Siapa Yang Mempertemukan Sehingga Terjadi Komunikasi Dimana Masyarakat Bisa Menyampaikan Keluhannya Kemudian Si Implementor Juga Bisa Menyampaikan Keterbatasannya Itu Siapa Yang Menginisiasi Kepertemuan Itu Nah Kalau Menginisiasi Emang Dari Dari Lembaga Itu Saya Menenisiasi Jadi Ini Salah Satu Pendekatan Advokasi Yang Kami Menentukan Perubahan Kebijakan Prinsipnya Kami Melakukan Advokasi Yang Apa Ya Sari Perang Pula Ya Sari Seperti Hanya Memberikan Apa Hanya Memberi Pertika Tetapi Memberikan Masukan Dan Solusi Nah Itu Menarik Sekali Bisa Diteliti Itu Bagaimana Peran Peran Organisasi Di Luar Pemerintah Organisasi Sosial Seperti LSM Itu Mampu Memperbaiki Kinerja Implementasi Ya Misalnya Itu Menarik Itu Nanti Akan Diketemukan Bahwa Apa Treatmentnya Treatmentnya Ternyata Membuat Satu Wadah Komunikasi Yang Yang Apa Ingin Mencari Akar Permasalahan Misalnya Mengapa Implementasi Ini Tidak Efektif Itu Menarik Jadi Bisa Kita Jadi Untuk Meneliti Implementasi Kebijakan Publik Itu Tidak Harus Kita Hanya Meneliti Organisasi Publik Implementor Tetapi Mungkin Ada Pihak Pihak Kan Ada Implementasi Kebijakan Itu Yang Dilakukan Sinergi Dengan Organisasi Private Misalnya Suasa Ataupun Dengan LSM Nah Ini Menarik Sekali Kalau Menurut Saya Intervensi Yang Dilakukan Oleh Lembaganya Mbak Margareta Itu Soft Sekali Dimulai Dengan Communication Approach Pendekatan Komunikasi Yang Memberikan Ruang Kepada Mereka Untuk Bermusyawara Dan Mempunyai Komitmen Akhirnya Memperbaiki SOP Bukan SOP SOP Sudah Ada Misalnya Jam Masuk Itu Jam 8 Rasanya Di Seluruh Indonesia Itu Tidak Ada Kantor Yang Masuk Jam 11 Atau Jam 10 SOP Tapi Bagaimana Kita Membudayakan Nilai-nilai Atau Kebiasaan Untuk Bisa Dapat Melaksanakan SOP Dengan Baik Kan Itu Kira-kira Nah Jadi Persoalannya Justru Jelas Disini Jelas Bahwa Budaya Organisasi Itu Sangat Menentukan Keberhasilan Implementasi Suatu Kebijakan Tadi Dari Contoh Yang Mbak Margareta Sampaikan Kalau Kita Bisa Mengambil Benang Merahnya Bahwa Memang Budaya Itu Sangat Menentukan Tidak Mudah Itu Tadi Saya Hanya Lihat Juga Bahwa Tidak Mudah Untuk Membangun Kultur Yang Baik Itu Sulit Mengapa Karena Ada Beberapa Pihak Yang Bernegosiasi Ada Anggota Organisasi Ada Pimpinan Organisasi Sering Juga Kita Lihat Seorang Pimpinan Yang Begitu Bagus Membawa Nilai Nilai Kedisiplinan Kemudian Dia Strength Bagus Tetapi Anak Buahnya Ini SDM Karena Sudah Terbiasa Dengan Hal Hal Yang Tidak Disiplin Kemudian Tidak Di Evaluasi Tidak Dipantau Itu Menjadi Konflik Itu Biasa Seperti Itu Atau Sebaliknya Seseorang Anggota Organisasi SDM Yang Bagus Dia Sudah Biasa Saya Mengambil Contoh Tidak Jauh Jauh Saya Itu Dididik Untuk Sangat Menghargai Waktu Saya Itu Dididik Untuk Bertanggung Jawab Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Tidak Tanpa Diselesaikan Sehingga Satu Hal Yang Sampai Hari Ini Tidak Bisa Saya Buang Itu Saya Tidak Akan Memulai Satu Pekerjaan Yang Baru Apabila Masih Ada Pekerjaan Yang Belum Tuntas Saya Bereskan Nah Karena Itu Setiap Hari Saya Tidak Pernah Memulai Pekerjaan Baru Karena Saya Sudah Memulainya Kemarin Jadi Saya Tinggal Membereskan Kemudian Kita Masuk Kedalam Suatu Organisasi Yang Ternyata Ini Pengalaman Pribadi Saya Waktu SD SMP Saya Sekolah Di SMP Bruder Mungkin Ada Yang Bisa Punya Bayangan Bahwa Kita Ketat Sekali PR Ada Setiap Hari Kemudian Kalau Tidak Ada PR Itu Di Setrap Jadi Punish Reward Itu Benar Benar Gitu Kemudian Waktu SMA Kebetulan Saya Masuk Ke Sekolah Negeri Itu Saya Mengalami Perubahan Kultur Yang Luar Biasa Kalau Ada PR Saya Ceput Sampai Malam Malam Tidur Kerjakan Ternyata Besok Saya Kumpulkan Tepat Waktu Yang Lain Tidak Mengumpulkan Tidak Apa Nah Ini Juga Problem Saya Misalnya Masuk Ke Satu Organisasi Yang Saya Itu Selalu On Time Saya Itu Kalau Dimita Oh Ini Batas Saya Bilang Detline Berapa Ini Besok Saya Kumpulkan Tapi Yang Lain Tidak Mengumpulkan Sudah Ditunggu Lagi Tanggal Sekian Itu Dia Budaya Jadi Memang Ada Sangat Kesulitan Untuk Membuat Budaya Organisasi Yang Mana Budaya Itu Betul Betul Bisa Menjadi Guidance Yang Disepakati Yang Dijadikan Oleh Seluruh Anggota Organisasi Menjadi Pedomannya Jadi Ada Yang Terpaksa Saya Kepengen Pimpinan Ini Cepat Ganti Terlalu Strength Terlalu Ini Padahal Tidak Seperti Itu Artinya Budaya Organisasi Ini Bisa Memang Sulit Untuk Membangun Dan Menjadi Tugas Birokrat Public Seharusnya Yang Mengembangkan Kultur Organisasi Itu Yang Berorientasi Pada New Public Service New Public Service Itu Pelayanan Yang Sebaik-baiknya Kepada Masyarakat Dan Kemudian Important Stakeholder Itu Tidak Saja Dari Implementer Tetapi Masyarakat Itu Sekarang Justru Punya Tempat Yang Sangat Menentukan Yang Sangat Strategis Di Dalam Good Governance Itu Nah Itu Kemudian Yang Menarik Lagi Tadi Dari Contoh Yang Disampaikan Mbak Margaretha Salah Satu Pendekatan Yang Paling Menurut Saya Juga Itu Efektif Untuk Kita Mengenal Persoalan Publik Kemudian Bisa Mencari Solusinya Itu Adalah Melalui Komunikasi Tadi Begitu Di Inisiasi Apa Mengapa Seperti Ini Ternyata Ada Jawaban Yang Menarik Tadi Dari Implementer Itu Dia Tidak Tahu Bahwa Itu Harus Sebulan Sekali Ini Hasil Penitian Menarik Bahwa Implementer Itu Tidak Paham Sepenuh Dengan Apa Ya SOP Apa Peraturan Kebijakan Yang Harus Di Implementasikan Nah Itu Dengan Baik Dijelaskan Di Dalam Teorinya Edwaters Bahwa Faktor Komunikasi Itu Menjadi Sangat Penting Di Dalam Implementasikan Suatu Kebijakan Yang Mana Komunikasi Itu Dimulai Pada Saat Formulasi Kebijakan Bagaimana Komunikasi Yang Terjadi Sehingga Itu Mencapai Kesepakatan Yang Terbaik Di Antara Formulator Di Antara Aktor Policymaker Nah Kemudian Untuk Sampai Kepada Implementasi Bagaimana Komunikasi Ini Dilakukan Secara Efektif Dari Pembuat Kebijakan Kepada Implementor Kalau Disini Tidak Tuntas Artinya Tidak Menimbulkan Pengetahuan Yang Memadai Bagi Implementor Ada Problem Komunikasi Di Antara Pembuat Kebijakan Dengan Implementasi Kebijakan Implementor Kebijakan Nah Bagaimana Komunikasi Itu Yang Terjadi Bagaimana Dia Menjelaskan Apa Tujuan Apa Kemudian Cara-cara Mencapai Tujuan Itu Dengan Baik Nah Karena Begitu Setelah Dikomunikasikan Kepada Implementor Maka Bolanya Itu Ada Di Implementor Bagaimana Si Implementor Ini Memahami Kebijakan Publik Itu Sepaham-pahamnya Agar Dia Dapat Mengimplementasikan Begitu Dia Mendeliverikan Menerapkan Itu Kepada Target Group Target Grup Itu Masyarakat Nah Itu Tadi Sebetulnya Sudah Menemukan Titik Temu Mengurai Permasalahan Ini Ternyata Implementor Itu Dan Ternyata Tidak Tidak Sedikit Implementor Yang Tidak Paham Tentang Kebijakan Yang Harus Di Implementasinya Saya Sering Sekali Menanyakan Ini Pak Ini Aturannya Gimana Ya Saya Pun Tidak Terlalu Paham Kita Disuruh Begini Ya Begini Kan Itu Banyak Sekali Sering Sekali Saya Ketemu Ini Ya Baik Di Organisasi Publik Maupun Di Private Itu Sering Kemarin Saya Mau Mengirim Paket Itu Ya Ini Aturannya Bagaimana Ya Saya Hanya Pelaksana Hanya Tahu Ya Pelaksana Itu Harus Tahu Karena Dia Yang Harus Menjelaskan Kepada Publik Kami Cuma Melaksanakan Melaksanakan Itu Harus Mengetahui Nah Itu Tadi Kan Dideko Sendiri Ternyata Ada Tidak Paham Mengenai Peraturan Apa Durasi Jadwal Untuk Melakukan Itu Menjadi Suatu Temuan Penelitian Yang Bagus Kalau Bagaimana Peran Dan Tanggung Jawab Seorang Implementor Untuk Melituk Itu Dilihat Dari Budayanya Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Tidak Akan Memahami Dengan Baik Dan Tidak Merasa Bersalah Kalau Pekerjanya Tidak Menghasilkan Optimal Itu Tadi Menarik Sekali Jadi Jelas Kita Bahwa Faktor Kultur Atau Budaya Organisasi Ini Organisasional Ini Sangat Sangat Ber Ini Berpengaruh Terhadap Kinerja Satu Kebijakan Saya Juga Beberapa Semester Yang Lalu Banyak Hal Yang Menarik Jadi Tadi Itu Bisa Dikaikan Dengan Matan Kuliah Etika Birokrasi Etika Birokrasi Saya Melihat Yang Common Change Bahwa Kita Itu Sekarang Bilang Kita Sudah Merubah Paradigma Ya Dari Itu Menjadi Pelayan Kemudian Dari Top Down Menjadi Bottom Up Kita Sudah Menggunakan Istilah Istilah Yang Sangat Apa Ya Sangat Persuasi Sangat Kumani Sangat Itu Dengan Perubahan Perubahan Itu Yang Yang Mana Dulu Kita Merasa Bahwa Ya Masyarakat Itu Adalah Objek Ya Dulu Sekarang Menjadi Subject Ya Ini Ada Siapa Barusan Yang Mengatakan Sinyalnya Di Kampung Agak Kurang Bagus Ya Saya Coba Mengantisipasi Dengan Merekamnya Nanti Mungkin Bisa Kita Saya Share Rekamannya Ikuti Sedapatnya Saja Oke Saya Lanjutkan Berkaitan Dengan Etika Kultur Birokrasi Ini Adalah Sangat Berkaitan Dengan Etika Kita Ini Merubah Begitu Banyak Konsep Jadi Masyarakat Itu Kalau Dulu Masyarakat Itu Adalah Objek Pembangunan Sekarang Subjek Pembangunan Dan Kita Merubah Pola-pola Apa Pengambilan Keputusan Berdasarkan Bottom Up Musrembang Dan Lain-lain Tapi Hasil Riset Mahasiswa Saya Banyak Meriset Mengenai Musrembang Dan Sebagainya Ternyata Itu Hanya Perubahan Ini Aja Pulitnya Saja Jadi Softnya Aja Bukusnya Aja Tapi Isinya Itu Tidak Berbeda Ternyata Itu Hanya Merubah Casing Aja Memang Diadakan Musyawarah Resbang Musrembang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tapi Apa Yang Terjadi Di dalam Isinya Mereka Berkumpul Kemudian Mereka Tanda tangan Hadir Kemudian Dapat Makan Nasi Kotak Snack Kadang Ada Rp50.000 Nah Tetapi Program Program Yang Sudah Disetting Dari Implementor Tidak Ada Misalnya Tanya Kita Punya Uang Dana Desa Satu Miliar Maunya Kita Apakan Kita Musyawarah Karena Musyawarah Itu Berakhir Dengan Apa Kebutuhan Kita Apakah Kebutuhan Kita Mungkin Si Ini Dengan Cara Pandang Kita Butuh Lapangan Foli Tetapi Yang Lain Tidak Kita Perlu Akses Akses Ke Pasar Misalnya Jadi Itu Ada Jalan Yang Kurang Bagus Kita Perbaiki Supaya Hasil Bumi Kita Lebih Mudah Untuk Dijual Ke Pasar Kalau Misalnya Ekonominya Bagus Gampang Nanti Bikin Lapangan Bola Misalnya Itu Tidak Ada Saya Melihat Hasil Riset Masih Suasaya Tidak Ada Musyawaran Yang Seperti Itu Yang Betul Menggali Aspirasi Kemudian Mendapatkan Solusi Yang Efektif Tetapi Adanya Ya Ini Sudah Waktu Itu Sudah Dihadir Oleh Perwakilan Desa Masyarakat Sudah Tanda Tangan Sudah Ada Daftar Hadir Ya Sudah Nah Itu Budaya Jadi Kadang Kita Itu Bisa Merubah Konsep Tapi Kita Tidak Mampu Merubah Budayanya Juga Mengenai Pelayanan Kita Bilang Bahwa Atasan Itu Ya Harus Justru Harus Mendengar Bawahan Tapi Dalam Kenyataannya Sampai Hari Ini Jarang Itu Bawahan Bisa Mengkritik Menelepon Atau Whatsapp Atau Apa Untuk Mengklarifikasi Kepada Atasan Jarang Itu Mereka Tetap Saja Bahwa Pemberian Semacam Upeti Itu Mengalir Dari Bawah Ke Atas Tidak Ada Itu Dari Atas Ke Bawah Saya Mengorbankan Ini Untuk Ini Tidak Ada Tapi Kalau Yang Bawah Ngumpul Ngumpulin Untuk Menyenangkan Yang Di Atas Jadi Itu Mbak Margareta Yang Betul Kita Susah Mengubah Budaya Karena Itu Sudah Generation To Generation Habits Tapi Sebetulnya Bisa Jadi Kalau Saya Membongkar Membaca Banyak Literatur Mengenai Bagaimana Budaya Itu Kita Ini Kadang Suka Menyerah Dengan Istilah Yang Membodoh Kita Misalnya Bahwa Kalau Budaya Itu Tidak Bisa Dirubah Kok Tidak Bisa Dirubah Tidak Tapi Sulit Iya Kenapa Sebetulnya Karena Kita Itu Banyak Melakukan Pembenaran Dari Budaya Itu Sudah Kebiasaan Nenek Moyang Kita Kenapa Nenek Moyang Begitu Enggak Tau Juga Siapa Yang Bisa Merubah Budaya Itu Kita Pimpinan Bawahan Kenapa Karena Kita Adalah Pengkonstruksi Budaya Budaya Itu Dikonstruk Bukan Hanya Given Kalau Given Itu Sudah Dikasih Budayanya Begini Kalau Sama Atasan Enggak Enggak Boleh Begini Atasan Itu Adalah Yang Mulian Misalnya Tidak Begitu Kita Harus Merubah Itu Itu Yang Tidak Terjadi Saya Kira Itu Menjelaskan Mengapa Budaya Organisasi Itu Kadang Banyak Sekali Men-support Ketidak Efektifan Untuk Melaksanakan Mengimplementasikan Satu Kebijakan Karena Biasa Laporan Asal Bapak Senang Misalnya Itu Dari Dari Bawah Pokoknya Ini Dikondisikan Itu Kata Kata Yang Sudah Biasa Dibawah Dikondisikan Supaya Yang penting Menurut Atasan Tahu Sehingga Laporan Kepublik Itu Bahwa Ini Semua Berjalan Dengan Lancar Aman Dan Terkendali Itu Kan Bahasanya Padahal Carut Marut Kita Tidak Pernah Mengevaluasi Sampai Dimana Tujuan Itu Tercapai Bagaimana Itu Bisa Merubah Nah Itu Ada yang Mau Memberikan Contoh Yang Lebih Spesifik Tadi Tentang Budaya Budaya Ini Juga Saya Perhatikan Bahwa Budaya Memperlakukan Barang Barang Negara Jadi Barang Milik Publik Itu Itu Juga Saya Lihat Luar Biasa Jadi Seorang Pimpinan Itu Memperlakukan Barang Inventaris Seperti Barang Nenek Moyangnya Anaknya Ulang Tahun Anaknya Kawin Mobil Dinas Berkeluaran Bentuk Panitia Panitianya Ketawa Pak Rizal Bentuk Panitia Nanti Bagian Perlengkapan Jadi Bagian Keuangannya Jadi Bendahara Panitia Perkawinan Anak Bos Lisa Begitu Nah Itu Jadi Ada Yang Satu Saya Lihat Kadang Kita Tidak Birokrat Birokrat Itu Tidak Pandai Tidak Tepat Memperlakukan Barang-barang Milik Publik Tidak Bisa Memisahkan Dengan Barang-barang Milik Pribadi Kita Lihat Aja Mobil-mobil Dinas Berkeliar 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 Kampung Kampung Pamer Pamer Kan Orang Bangga Itu Kalo Kekampung Kok Mobilnya Merah Menunjukkan Dia Pejabat Misalnya Padahal Menyalah 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 Ini ya Penyalah Gunaan Barang-barang Pabit Nah Mungkin Karena Itu Juga Sehingga Kita Tarik Jauh Lagi Dengan Fenomena Bahwa Korupsi Di Tempat Kita Itu Tidak Habis Sehabis Ya Itu Dia Banyak Birokrat Tidak Paham Bahwa Ini Barang Publik Ini Barang Pribadi Sehingga Duit Yang Diberangkas Itu Dikira Juga Milik Pribadi Mungkin Ya Itu Cerita Ada Yang Memberikan Gambaran Mengenai Budaya Ini Bahwa Faktor Kultur Organisasi Ini Merupakan Faktor Faktor Yang Seringkali Menghambat Implementasi Suatu Kebijakan Saya Kira Tadi Contoh Dari Bu Margareta Sudah Sangat Lengkap Jadi Kita Melihat Bagaimana Faktor Komunikasi Bagaimana Pemahaman Implementor Yang Tidak Memadai Sebagai Implementor Nah Itu Tentu Saja Sangat Berkaitan Dengan Organisasi Dimana Dia Berada Jika Pemimpinnya Itu Mampu Membuat Budaya Organisasi Yang Baik Artinya Pelaporan Pelaporan Itu Tempat Waktu Kemudian Faktual Kemudian Dia Melakukan Evaluasi Kemudian Ada Apa itu Punish and Reward Bagi Implementor Pekerja-pekerja Yang Bagus Yang Tangguh Yang Berdedikasi Itu Diberikan Penghargaan Yang Baik Kemudian Untuk Yang Tidak Itu Harus Ada Hanis Nah Itu Itu Juga Adalah Sebagai Cara Untuk Membangun Budaya Organisasi Kan Banyak Orang Yang Mengatakan Bahwa Kita Setengah Mati Berdarah Membangun Membuat Nama Ini Juga Tidak Dapat Apa Malah Kita Kadang Disinisin Bahkan Disingkirkan Ada Yang Bilang Seperti Itu Pokoknya Kalau Disini Asal Bapak Senang Kalau Kita Kritis Kita Begini Malah Abis Kita Dilempar Ke Tempat Kering Saya Tidak Gerti Tempat Kering Itu Kayak Apa Tempat Basah Kayak Apa Soalnya Ada Teman Saya Bilang Enak Dia Tempat Basah Kantor Ada Bocor Jadi Kalau Hujan Basah Itu Istilah Yang Sebetulnya Memperlihatkan Budaya Organisasi Kita Seperti Apa Ada Lagi Yang Biasalah Emang Kamu Pernah Lihat Dia Kerja Yang Gimana Pernah Lihat Dia Begini Tapi Siapa Tidak Tau Dia Apanya Pimpinan Itu Kan Masih KKN Begitu Masih Orang Melihatnya Siapa Yang Berani Protes Dia Masih Orang Dekatnya Ini Jadi Sebetulnya Hal Hal Itulah Yang Membuat Budaya Membangun Budaya Organisasi Tanpa Kita Sadar Perilaku Perilaku Individual Nilai Nilai Yang Tidak Tidak Bermartabat Itu Kita Tunjukkan Dan Itu Menjadi Budaya Budaya Bohong Budaya Tidak Konsisten Budaya Apa Itu Diperlihatkan Perilaku Sehari Hari Oke Akhirnya Kita Bisa Kemudian Ya Tadi Itu Budaya Organisasi Atau Kultur Kemudian Tadi Sebenarnya Sudah Kita Ini Kepemimpinan Bahwa Faktor Kepemimpinan Sebuah Organisasi Yang Mengimplementasikan Kebijakan Itu Sangat Menentukan Baca Nanti Di teori Bagaimana Leadership Itu Bisa Mempengaruhi Sebuah Kebijakan Kita Pernah Kita Mungkin Sering Misalnya Mengatakan Bahwa Di era Kepemimpinannya Ini Di era Kepala Dinasnya Ini Di era Gubernurnya Ini Itu kan Artinya Faktor Kepemimpinan Waktu itu Tidak ada Yang begini Waktu itu Kakaiannya Luar biasa Sehingga Kita lihat Pembangunan Tidak ada Puter Puter Misalnya Artinya Faktor Kepemimpinan Oleh karena Itu Mungkin Yang perlu Kita Pertanyakan Kita harus Paham Kepemimpinan Seperti apa Yang bisa Menyokong Pengejauhan Tahan Pelayanan Terbaik Sesuai Tuntutan New public service Jadi Menurut saya Pimpinan Yang mampu Mereformasi Diri Dari budaya Lama Ke budaya Baru Dan dia Memang Punya Sense Punya Ini yang Bagus Sehingga Memilih Pemimpin Itu Kompleks Sekali Mungkin Tidak 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 Pendidikannya Harus S2 S3 S4 S5 Mungkin Tetapi Perlakunya Tetapi Etikanya Kan itu Komitmennya Jadi Apalagi Di zaman sekarang Kita Masih Saja Berkutat Lihat agama Lihat suku Lihat Apalah Gitu Tapi Profesional Bagaimana Pemimpin Yang Profesional Artinya Pemimpin Yang Mampu Implementasikan Apa Pekerjaan Menjadi Tanggung jawabnya Yang Membuat Kesejahteraan Orang Banyak Siapapun Dia Menurut Saya Seperti Itu Jadi Bisa Kita Mengerucutkan Mengeksplore Riset Tentang Implementasi Kebijakan Itu Dari Sisi Struktur Organisasi Kita Gali Lagi Dari Kepemimpin Kemudian Koordinasi Koordinasi Ini Sangat Penting Ada Tipe Ada Tipe Orang Orang Yang Dia Sangat Confidence Dia Sangat Bagus Dia Sangat Bagus Konsep Konsep Tetapi Dia Itu Tipe Yang Solitaire Dia Kurang Pandai Menderiverikan Tanggungjawab Dan Peran Pekerjaan Itu Kepada Sub-sub Bagian Yang Harus Menunjang Ada Seperti itu Jadi Ada Pimpinan Ini masih berkaitan Juga Badan Pimpinan Bagaimana Sebetulnya Salah Satu Kunci Untuk Menjamin Efektivitas Implementasi Kebijakan Adalah Bagaimana Bagaimana Semua Sub-sub Yang Harus Dikoorderasikan Itu Dapat Seirama Melakukan Implementasi Sehingga Semua Itu Men-support Pada Efektivitas Implementasi Tetapi Ada Yang Semuanya Dia Mau Kerjakan Sendiri Sudah Dia Pikirkan Sendiri Dia Tidak Terlalu Percaya Sama Orang Sehingga Dia Tidak Mampu Melakukan Koordinasi Dengan Baik Melakukan Koordinasi Dengan Baik Itu Ada Senin Itu Menurut Pengalaman Saya Ada Senin Bagaimana Kita Melakukan Koordinasi Dalam Beberapa Hal Saya Termasuk Orang Yang Confidence Dan Solitaire Saya Sangat Percaya Terutama Untuk Mengecek And Recek Pekerjaan Saya Suka Berpikir Bahwa Jarang Ada Orang Yang Melakukan Pekerjaan Orang Lain Itu Sebaik Dia Melakukan Pekerjaan Untuk Dirinya Sendiri Misalnya Saya Suruh Staff Aja Memeriksa Taipo Taipo Dari Tulisan Saya Yang 300 300 Salaman Begitu Saya Cek Ulang Saya Masih Menemukan Taipo Itu Banyak Apa Yang Saya Pikirkan Bahwa Mungkin Dia Pikir Efek Efek Efeknya Buat Kedian Sehingga Kadang Saya Tidak Terlalu Suka Mendeliverikan Pekerjaan Pekerjaan Sentin Tapi Saya Tahu Bahwa Suatu Pekerjaan Besar Yang Bagus Yang Perfek Itu Harus Memerlukan Banyak Bantuan Banyak Koordinasi Karena Itu Kita Punya Seni Saya Selalu Melihat Misalnya Bawahan Yang Saya Libatkan Dalam Pekerjaan Saya Itu Pasti Punya Strength And Weakness Punya Kelemahan Ada Yang Detail Dalam Ini Saya Punya Satu Anggota Partner Saya Itu Dia Bagus Sekali Kalau Dia Print Menyiapkan Buku Laporan Akhir Jadi Saya Lihat Detail Sekali Ini Sekali Ada Hal Yang Kecil Tapi Tidak Mampu Dilakukan Ada Yang Punya Ini Dari IT Jadi Kita Harus Bisa Melihat Kenapa Kadang Koordinasi Itu Yang Salah Juga Bisa Menghambat Pekerjaan Karena Kita Mendeleverikan Pekerjaan Yang Salah Untuk Orang Tidak Tepat Nah Jadi Ada Orang Orang Yang Punya Kemampuan Untuk Menganalisis Jangan Kasih Dia Pekerjaan Ece Yang Teknis Ada Yang Punya Keahlian Teknis Ada Yang Punya Keahlian Ini Nah Itu Disitu Pasti Kita Akan Dapat Support Hasil Membantu Kita Mengimplementasikan Seluruh Pekerjaan Yang Menjadi Ini Kita Ya Tanggung jawab Kita Nah Itu Koordinasi Kemudian Komunikasi Bukan Karena Saya Punya Background Komunikasi Gitu Ya Makanya Saya Menganggap Bahwa Persoalan Komunikasi Ini Sangat Penting Tapi Coba Bapak Ibu Renungkan Coba Ingat Ingat Banyak Persoalan Yang Ada Hari Ini Kalau Menurut Saya Itu Bersumber Dari Komunikasi Jadi Banyak Sekali Persoalan Yang Mencuat Ini Itu Sumbernya Kalau Kita Tarik Itu Komunikasi Contohnya Apa Kemarin Di Kelas Yang Berikutnya MPS Mereka Mengatakan Bu Saat Ini Public Trust Itu Bermasalah Masyarakat Banyak Yang Tidak Percaya Lagi Pada Pemerintah Kenapa Karena Peraturan Yang Disampaikan Itu Berubah Pagi Ini Siang Ini Sore Ini Katanya Begini Ini Persoalan Apa Komunikasi Iya Kan Jadi Ini Persoalan Mungkin Semua Orang Berpikir Komunikasi Itu Sesuatu Yang Mudah Karena Semua Orang Bisa Melakukannya Siapapun Bisa Berkomunikasi Orang Yang Tidak Dengan Bahasa Isyarat Dengan Gestur Dengan Berlaku Itu Semua Orang Berkomunikasi Tapi Orang Tidak Paham Bahwa Komunikasi Itu Bisa Menimbulkan Implikasi Yang Serius Kita Berbicara Tanpa Data Itu Bisa Menimbulkan Untrust Di Masyarakat Kita Melakukan Sesuatu Kita Menyatakan Sesuatu Yang Tidak Kita Lakukan Itu Juga Menimbulkan Ketidak Percayaan Pada Publik Misalnya Jadi Itu Persoalannya Jadi Komunikasi Sekarang Kita Fokuskan Bahwa Pentingnya Persoalan Komunikasi Dalam Riset Studi Implementasi Misalnya Banyak Kebijakan Itu Yang Keteteran Karena Dalam Implementasinya Dalam Ini Itu Dikarenakan Faktor Komunikasi Yang Pertama Adalah Bagaimana Komunikasi Kebijakan Itu Dijelaskan Kepada Siapa Pertama Selain Kepada Implementor Kalau dari Implementor Sudah Oke Tidak Terjadi Yang Seperti Bu Margareta Ceritakan Implementor Yang Tidak 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 Paham Tentang Komunikasi Itu Tentang Kebijakan Kebijakan Itu Kan Ada Ada Ininya Ada Kronologisnya Ada Filosofinya Ada Akar Permasalahannya Kenapa Ada Kebijakan Seperti Ini Nah Itu Kan Dia Sudah Beres Dulu Di Antara Pembuat Kebijakan Kemudian Barulah Implementor Itu Paham Tetapi Yang Sangat Penting Lagi Adalah Bagaimana Sebuah Kebijakan Syahkan Yang Sudah Legal Yang Sudah Siap Untuk Di Implementasikan Itu Dijelaskan Kepada Publik Bagaimana Proses-proses Komunikasi Itu Saya Misalnya Dua hari Ini Memikirkan Mengenai Adanya Kebijakan Apa Yang Mobil Mewah Barang Mewah Itu Ini Apa Pembebasan Pajak Barang Mewah Yang Saya Lihat Di Medsos Itu Tiba-tiba Banyak Seperti Iklan Tak Berbayar Mobil Avanza Yang Sekian Turun Menjadi 20 Juta Mobil Honda Ini Nanti Bulan Maret Akan Menjadi Ini Harganya Turun Saya Kira Ini Komunikasi Kebijakan Yang Membuat Keresahan Kalau Kita Tanya Bahwa Kita Lihat Proses Pembuatan Kebijakan Publik Itu Dimulai Dari Pemetaan Pemasalahan Publik Apakah Itu Menjadi Permasalahan Kita Ini Sekarang Lagi Terpuruk Lagi Tidak Nyaman Lagi Tidak Enak Di Masa Pandemi Ini Apa Betul Yang Kita Butuhkan Itu Pembebasan Pajak Barang Mewah Kan Itu Harus Dijelaskan Kalau Menurut Saya Kita Lebih Membutuhkan Yang Di Frikan Itu Pajak Misalnya Pembelian Rumah Itu Kan Langsung Berkenaan Dengan Masyarakat Pajak Misalnya Barang Import Makanan Supaya Masyarakat Kan Itu Tapi Berapa Orang Untuk Level Mana Misalnya Pembebasan Pajak Barang Mewah Itu Untuk Kepentingan Siapa Masyarakat Masyarakat Yang Mana Sehingga Salah Kalau Misalnya Ada Yang Menilai Bahwa Kebijakan Ini Tidak Pro Rakyat Tapi Rakyat Menengah Ke Atas Itu Yang Misalnya Kita Butuhkan Di Masa Pandemi Ini Itu Harus Dikomunikasikan Dengan Baik Saya Melihat Beberapa Kebijakan Apakah Itu Isu Tapi Itu Bagian Dari Komunikasi Pemerintah Harusnya Menjelaskan Gitu Ya Rencana Kebijakan Itu Sudah Harus Dijelaskan Sehingga Tidak Simpang Siur Ini Kan Kita Dengar Ya Pulsak Zaman Lagi Gini Semua Serbadaring Kita Semua Menggunakan Pulsak Lebih Dari Masa Sebelumnya Harusnya Untung Ini Kok Malah Mau Dipajak Tapi Mobil Malah Mau Dibebaskan Pajak Mobil Baru Ini Apa-apaan Misalnya Itu Salah Satu Contoh Saja Bahwa Banyak Persoalan Sebetulnya Dimulai Dari Komunikasi Juga Masalah Pandemi Covid Ini Kalau Kita Lihat Komunikasi Yang Selama Ini Berlangsung Menimbulkan Kebingungan Di Masyarakat Menurut Saya Ya Iya Pada Pada Awal Munculnya Pandemi Ini Misalnya Di Televisi Di Media Masa Kita Lihat Bagaimana Pihak-pihak Yang Berkaitan Dengan Pengambil Kebijakan Dan Pelaksana Kebijakan Untuk Mengatasi Pandemi Covid Ini Berbicara Dengan Masyarakat Dari Indonesia Ujung Sana Sampai Ujung Sini Yang Pendidikannya Itu Heterogen Yang Pemahamannya Heterogen Menggunakan Istilah Self Apa Self Isolation Social Distancing Segala Macam Ya Kalau Masyarakat Akhirnya Tidak Paham Dan Menterjemahkan Masing-masing New Normal Itu Normal Yang Baru Normal Nah Istilah Itu kan Komunikasi Komunikasi Yang Tidak Clear Itu Menimbulkan Beragam Interpretasi Dan Interpretasi Yang Salah Itu Bisa Menimbulkan Sikap Atau Respon Yang Salah Sehingga Itu Hanya Contoh Untuk Memperlihatkan Bahwa Di dalam Implementasi Kebijakan Publik Itu Persoalan Komunikasi Itu Harus Ditangani Benar-benar Kemudian Oh ini Mengapa Kebijakannya Seperti ini Kenapa Tidak Seperti itu Itu harus Dijelaskan Kemudian Bagaimana Tuntutan Yang harus Kita Lakukan Agar Kebijakan PSBB Misalnya Ini Bisa Didukung Bisa Efektif Itu kan Komunikasi Sesuatu yang Tidak Dikomunikasikan Dengan Baik Itu Tentu Akan Menimbulkan Persoalan Yang Serius Jadi Itu Apa Bisa Menggunakan Teori Yang Merujuk Bahwa Persoalan Komunikasi Merupakan Salah Satu Faktor Yang Penting Dalam Menjamin Efektivitas Implementasi Kebijakan Yang Keenam Kualitas Organisasi Dan Manajemen Setuju Enggak Bahwa Dalam Suatu Organisasi Itu Dibedakan Kualitasnya Beda-beda Setuju Enggak Bahwa Implementasi Itu Ditentukan oleh Kualitas Organisasi Dan Manajemen Jadi Suatu Organisasi Itu Kita Bisa Lihat Indikasi Indikatornya Apakah Dia Berkualitas Atau Tidak Organisasi Yang Berkualitas Itu Adalah Yang Semuanya Ada Standar Minimal SDM Cukup Budaya Organisasinya Mendukung Kemudian Kepemimpin Yang Mumpuni Kemudian Manajemen Karena Semua Pekerjaan Itu Jadi Organisasi Yang Berkualitas Itu Pasti Yang Didukung Oleh Manajemen Yang Bagus Manajemen Yang Baik Manajemen Itu Kan Yang Menyangkut Planning Bagaimana Sebuah Organisasi Itu Merencanakan Untuk Menyusun Standar Langkah Implementasi Yang Baik Bagaimana Planning Bagaimana Bagaimana Organisasi Bagaimana Dia Mengorganisasikan Semua Sumber Daya Yang Ada Di Dalam Itu Untuk Melakukan Mengimplementasikan Sesuai Dengan Bagian Masing Kemudian Bagaimana Actuating Implementasinya Bagaimana Action Bagaimana Controlling Tentu Saja Itu Ditentukan Oleh Kualitas Organisasi Dan Management Oke Sampai Disini Ada Yang Ingin Menanggapi Jadi Luas Sekali Memang Persoalan Yang Berkaitan Dengan Implementasi Ini Baru Sebagian Ya Silahkan Saya Punya Pengalaman Dengan Pada Desa Tau Saya Lupa Jogja Bagaimana Pada Desa Itu Membangun Desanya Itu Menggunakan Apa Agar Akademis Seperti UGM Yang Namanya Tematik Jadi Mereka Pada Desa Itu Menatang UGM Melihat Potensi Desa Apa Yang Minta Dibuat Karena Desa Mene Yang Lihat Pengalaman Kita Membangun Hipotesa Yang Prodigy Di Atas Dan Di Bawah Tidak 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 Apa Tidak Teori Teori Petita Itu Yang Menjadi Kebanggaan Kita Inventasi Masyarakat Tidak 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 Ada Karena Pengalaman Tadi Tadi Pada Desa Jogja Sampai Maju Sampai Menteri Silmul Yang Kita Sama Kepada Desa Menghasilkan Bunda Itu Jadi Apa Fungsi Yang Jadi Dia Ada Fungsi Konsultasi Gitu Ya Kepada UGM Ya Tentunya Para Desa Tidak Sampai Tidak 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 Dia Punya Kemampuan Managerial Apakah Memang Budaya Kita Ini Budaya Desa Yang Tidak Kenyata Tidak Ada Tidak 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 Kembali Ke Desa Tidak 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 Penilaian Poin Penilaian Saya Kasihkan Ke Desa Yang Angkaman Yang Angkili Kabupaten Dan 10 Poin Yang Yang Bisa Menter Kejangan Apa Misalnya Poin 10 Poin Itu Kira Kira Kebijakan Kabupaten Dari Jangan Berat Desa Hubungan Berat Swasta Dari CSR Ya CSR Dukungan Dari Kebijakan Tujuan Dari Desa Bukun Desa Bukun Desa Segala Macam Dukungan Pasiat Gas Menilai Pemus Mereka Pemus Pemus Dari Pemus Seter yang ada disitu sebetulnya sederhana ya tanda jepelin, tanda jelial penilai yang bagus geolitiknya bagus tiga tahun saya menilai tidak ada kalau saya kesana, saya ibarat seperti kerajaan yang dianggung tapi ketika saya tanya ini setahun lalu saya kasih nilainya apa yang dilakukan saya isi sendiri nih nilainya berapa? tapi ketika mereka buku mereka tak berani juga desa juga ada perperan camat berkesmas juga jadi terlalu tinggi yang dibutuhkan tidak menghubungi desa itu hanya untuk kader yang militan pemimpin pemimpin yang punya manajerial skill itu yang merupakan itu yang merupakan yang saya lihat hanya teori memang bagus tapi apa yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya tidak itu mereka diperhatikan sejarah emu diperhatikan sejarah mungkin ya mereka wangkat mereka untuk dilakukan karena kebetulan di seksi saya sudah pemberdayaan untuk ke rumah-rumah untuk keluarganya diperhatikan dari dua desa mandiri yang ada di Kalbal ini satu pemimpin yang mandiri yang mandiri jadi menarik ya menarik Pak Rizal ya jadi nyambung dengan tadi contoh yang pertama tadi nah itu dia menegaskan kepada kita bahwa persoalan implementasi itu sangat tidak sederhana satu lagi dari ceritanya Pak Rizal itu kita lihat bahwa faktor kepemimpinan luar biasa ya yaitu tadi desa di Jawa tadi tidak jelas dimana Jawanya ya tapi itu sangat-sangat kuat menurut saya sih faktor kepemimpinannya walaupun dia pendidikan formalnya tidak tinggi ya jadi ya itu betul ya kita suka membuat yang satu yang semacam halusinasi ya standar terlalu tinggi tetapi upaya pencapaiannya itu tidak terukur ya tidak dipersiapkan dibawah sehingga actuatingnya itu bermasalah nah sekali lagi bahwa satu kekuatan dari leadership itu ya bahwa seorang selain mempunyai kemampuan manajerial tentu dia juga harus mampu manajerial itu mampu mengkoordinasikan tapi dia juga harus mampu mengkomunikasikan untuk ya menggerakkan itu ya harus harus satu ini ya apa persepsi ya tadi yang Pak Rizal sampaikan bahwa konsep itu dibawa ke Kalimantan kemudian dideliverikan kepada posyandu-posyandu di daerah ya diberikan tantangan tetapi sekian lama berjalan ternyata separuh dari konsep itu saja tidak mampu diimplementasikan nah jangan-jangan apa yang bisa menjelaskan ini ya faktor budaya ya kita tuh budaya kita itu lebih senang kita budaya yang tidak kreatif kalaupun kreatif untuk hal-hal yang negatif ya kebanyakan seperti itu ya jadi mereka untuk menjadi pionir itu susah menjadi follower pun tak tak bisa gitu ya kalau kayak gitu kan cuma mencontek aja tidak bisa apalagi kalau mereka harus kreatif nah jadi kompleks sekali memang apa yang menyebabkan itu sebetulnya bisa di bisa di riset secara mendalam secara kualitatif mengapa ya apakah sebetulnya nanti dia bilang ya kita sih mau bu tetapi support dari kabupaten misalnya ya nah arahan kebijakannya tidak begitu ya nah tetapi misalnya sumber daya anggarannya nggak ada gimana mau seperti itu ya nanti kalau kita riset secara serius itu akan ketemu jawaban ya sekaligus alternatif solusi karena kita akan memberikan funding ya temuan simpulan ya yang selanjutnya akan berkaitan dengan apa yang kita rekomendasi ya jadi itu tugas penelitian sebetulnya menjelaskan persoalan-persoalan sosial ya kalau riset kebijakan menjelaskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebijakan ya apakah itu formulasi implementasi atau evaluasi yang memberikan solusi alternatif solusi untuk memperbaiki kira-kira kinerja kebijakan yang masih belum optimal ya nah oke itu tadi masih pengantar sebetulnya apa hal-hal yang perlu kita pahami untuk melakukan riset kebijakan dari hal tersebut kita bisa melihat bahwa implikasi metodologisnya untuk melakukan riset kebijakan karena semester lalu kita sudah apa melewati metode penelitian sosial sebetulnya tidak ada yang berbeda amat gitu ya jadi sebetulnya tidak ada hal yang baru atau tidak ada yang khas dari metode kita melakukan penelitian kebijakan bisa melakukan pendekatan kualitatif kuantitatif bisa deskriptif bisa eksploratif bisa semua ya jadi administrasi publik itu tidak memiliki metodologi yang khas sehingga sistematikanya juga umum saja ya administrasi publik itu umum sama dengan metode sosial yang biasa tetapi cukup menerapkan metodologi apa saja yang telah berkembang dalam berbagai disiplin ilmu yang ada atau bisa menggabungkan berbagai metode jadi bisa mix methods ya untuk memperjelas pemahaman tentang fenomena administrasi publik atau fenomena-fenomena sosial lain yang berhubungan ya jadi itu implikasinya pada metode ya pada penggunaan metode saya kira session untuk hari ini mungkin cukup ya nanti kita dua minggu lagi kita akan membahas mengenai implementasinya untuk melakukan riset kebijakan itu seperti apa penerapan metodologinya ya jadi untuk hari ini saya kira kita sudah kalau kita tambah ini karena ininya lain ya ini ke metodologi tadi bagaimana asumsi-asumsi pengetahuan tentang implementasi kebijakan itu saya kira sudah cukup menuntut kita untuk memikirkan lebih dalam sehingga saya kira ini kita dua minggu lagi saja ya masih ada sisa waktu sedikit boleh dimanfaatkan atau kalau mau istirahat silahkan ya jadi yang pasti kita sudah mulai punya bayangan kemarin kan Mbak Margareta Pak Rijal Mbak siapa itu yang ingin meneliti Rabias itu kan sudah punya konsep ya sudah punya konsep untuk meneliti itu masalah sosial ya tetapi bagaimana masalah sosial itu nanti akan kita fokuskan kita kuatkan sebagai masalah administrasi publik ya maka yang kita soroti adalah kebijakan terhadap persoalan tersebut ya persoalan-persoalan kemarin saya ingatkan kembali bahwa Bapak Ibu sedang mengikuti perkuliahan untuk program studi kebijakan publik karena itu nanti selesai dari program magister ini Bapak Ibu akan menjadi magister ya master magister ilmu kebijakan publik ya itunya juga kan magister ilmu kebijakan publik nah oleh karena itu jangan sampai meneliti sesuatu yang benar tapi tidak betul atau betul tapi tidak benar ya penelitiannya betul bagus memang itu masalah sosial tetapi dia tidak menunjukkan dia tidak menghasilkan hasil penelitian untuk studi kebijakan ya jadi jangan sampai meneliti yang di luar konteks ya kebijakan karena yang akan kita kita ingat nanti akan kita sampaikan bahwa manfaat penelitian yang dilakukan ada manfaat teoretik artinya manfaat teoretik itu berkaitan dengan teori-teori pengembangan teori dan manfaat praktis ya jadi oleh karena itu apa hasil penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan support ya rekomendasi untuk memperbaiki sebuah kebijakan apakah itu implementasinya apakah itu substansinya gitu ya karena hasil kebijakan studi kebijakan ini bisa untuk merevisi seandainya kebijakannya itu yang tidak tepat kita bisa menyarankan untuk merevisi kebijakannya harus diperbaiki tapi kalau kebijakannya sudah bagus implementasinya harus ditingkatkan kinerjanya gitu ya jadi itu sih gitu jadi kenapa saya berikan materi itu karena supaya kita meletakkan code nya kita di sana jangan di luar dari itu dua minggu lagi kita perkuat lagi bagaimana konsep-konsep yang kemarin sudah pada dibuat di otan itu kita pastikan kita bungkus nih bahwa ini adalah masalah kebijakan sehingga masalah yang dijelaskan panjang lebar itu kita giring untuk melihat dari perspektif ini ya perspektif kebijakannya ada yang ingin disampaikan sebelum saya menutup ada yang ingin disampaikan sebelum saya menutup perkuliahan ini oh ya sinyal semua bagus Mbak Yosefa bagus sinyalnya bagus oh ya alhamdulillah ya saya kira saya perlu jeda sedikit karena jam 10 harus melanjutkan kelas yang lain ya mau sarapan dulu sebentar saya kira kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi perkuliahan kita hari ini cukup singkat jelas padat ya mudahan bermanfaat kita akan sanggung lagi bagaimana mengimplementasikan ke dalam metodologi penelitian administrasi negara di dua minggu berdatang oke terima kasih atas perhatian semuanya semoga bermanfaat saya tutup dengan Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Dito ada yang perlu di cas lagi enggak? terima kasih